Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mom hai semua apa kabar Semoga sehat selalu ya Dilimpahkan rezekinya dimudahkan segala ursanya Dan dijauhkan dari segala marah bahaya Amin amin ya robbal alamin Terima kasih karena sudah mengklik video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe nya dulu Yang akan juga lonceng notifikasinya Agar teman teman tahu video terbaru dari aku Buat teman teman yang ingin lebih akrab dengan aku Boleh ya follow instagram aku namanya mamadiansi Atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku Terima kasih Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi ya mams Dan ini lanjutan dari video aku sebelumnya Ini aku mau bongkar belanja bulanan ya mams Dan yang pertama sekali disini ada beras Ini berasnya 15 kilo Harganya itu 145 Dan ini ada minyak makan Aku ambil 2 poch ya mams Isi 2 liter dan itu masing-masing harganya 33.500 Nah disini aku lanjut Beli indomie ya mams Ini ada 2 jenis saja Ada yang goreng sama yang soto Jadi itu masing-masing 2 bungkus saja Dan itu ada tambahannya Apa ya Pok mie gitu ya mams Cuman udah dimakan gitu Dibeli cuman 2 aja ya mams Dan disitu ada garam 3.200 Dan ada tepung maizena Itu 2.700 Dan itu ada kecap bango Isi apa ya Itu yang sedang Ukuran sedang itu Harganya 12.000 Nah disini lanjut Aku beli deterjen juga Seperti biasa aku beli daya Aku biasa pakai yang isi berapa itu ya Pokoknya itu yang eceran 5.000 Itu aku beli 3 bungkus Biasanya kalau 1 bulan Habisnya 3 bungkus ya mams Tapi kalau banyak nyuci Spray atau kain lab gitu Aku bisa beli yang rencengan di akhir bulan Nah lanjut Aku beli sabun pencuci piling juga Itu aku beli 2 aja Itu harganya 3.900 ya mams Yang ekonomis gitu Dan lanjut aku beli rapika Dan ini ternyata rapika ini beda-beda Warna beda harga ya mams Biasanya 5.300 Dan ini ternyata 5.700 ya mams Yang warna hijau Dan ada juga tisu Aku beli 1 aja Harganya 11.900 Dan itu ada cotton bud juga Aku beli 1 Nah itu aku beli pembalut juga ya mams Gak tau itu udah lupa ya berapa Dan ada snack juga Aku beli 2 macam aja Yang satu jenis itu 2 bungkus Yang satu jenis lagi 1 bungkus aja Nah selesai sudah aku bongkar barang belanja bulanan Jadi ini Cuman apa ya Itemnya itu sedikit ya mams Karena disini aku tidak beli sampo Tidak beli sabun mandi Dan Apa ya Odol gigi ya mams Karena masih ada Tapi walaupun begini Sedikitnya itu Habis juga ya mams Hampir 400 ribu ya Itu kira-kira 380 Atau 390 ya mams Dan disana juga ada Apa ya Celing pembersih kaca Itu aku lupa tadi sebutkan Dan ada proklin juga Pemutih untuk Pakaian yang putih ya mams Nah ini insyaallah cukup ya mams Tapi kalau pun gak cukup Biasanya beras Sama deterjen dan minyak makan Ini tergantung pemakaian juga ya mams Dan ini mengapa aku beli segitu Karena memang pak suami kan jarang di rumah ya Kadang tuh Kalau 1 minggu Cuman 1 hari aja Tapi Kadang Dalam 2 minggu itu Baru Datang Dan itu pun cuman 2 hari ya mams Disini Jadi Untuk pemakaian beras Biasanya Ini yang 15 kg Cukup 1 bulan Tapi kadang-kadang juga Gak cukup ya Jadi kalau gak cukup Aku beli yang solupan aja Ya Di warung Kadang aku beli 2 solup Atau Kadang aku beli 1 solup aja Selang 2 hari gitu ya mams Untuk stok 2 hari itu Biasanya Kalau sehari Kami cuman Habis 1 liter ya Berasnya Nah disini lanjut ya mams Aku sudah Ngerapil Berasnya Dan ini Ricebook aku Itu ukurannya 14 kg Sementara Beras yang aku Repil itu 15 kg Cuman disini aku Apa ya Muatkan gitu ya mams Jadi bagian bawahnya itu Aku Tarik Ulur Tarik ulur gitu ya mams Supaya Apa ya Berasnya itu Turun ke bawah Dan itu bisa muat semua Dan lanjut lagi Disini aku mau Repil minyak Dan itu aku Taruh dulu ya mams Yang mau aku Repil ya Aku taruh ke atas Itu ada kecap Ada minyak ya Jadi Kalau untuk gula Aku tidak beli Karena masih ada Stoknya Dan untuk garam Juga aku Cuman persiapan Aja ya mams Karena ternyata Disitu masih ada Garam aku Ternyata bulan yang lalu Aku beli yang Besar gitu ya mams Jadi memang Sebenarnya aku Kalau garam Pemakaian garam itu Cuman Yang sisi per empat ya mams Satu bulan Kalau aku beli Yang sesetengah kilo Itu Ya itu Lebih gitu ya mams Jadi Stok Kayaknya stok Dua bulan ya mams Kejadinya Lanjut ya mams Disini aku sudah Nge-repil Minyak makan Ini karena Botolnya Sudah kosong sekali Ini pas sekali ya mams Satu Bungkus yang Dua liter itu Pas sekali Untuk Dua botol Nah disini Lanjut lagi Aku nge-repil Kecap manis Jadi kalau Untuk pemakaian Kecap manis Biasanya cuman Masak nasi goreng Aja ya mams Masak nasi goreng Bihun goreng Ayam kecap Gitu ya mams Jadi Bulan ini Aku jarang Kayaknya Masak ayam kecap Makanya Ini baru Beli kecap ya Bulan yang lalu Juga Tidak beli kecap Cuman Dua bulan yang lalu Itu Aku beli Yang agak besar Gitu Untuk Bungkus Kecapnya Itu Aku tidak Buang kotong Sampai Karena itu Belum habis Sampai Tetes penghabisan Jadi itu Besok pagi Aku buka Terus Masak nasi goreng Bisa menggunakan itu Nah disini Lanjut Aku mau Nge-repil Yang lain Disini Masih ada Apa ya Beberapa Barang Yang Belanjaan Aku bulan yang lalu Nah itu Seperti Kaldu jamur Jadi bulan yang lalu Kan aku Beli dua Jadi ternyata Kalau satu bulan itu Cukup satu Bungkus Jadi ini aku Repil lagi Yang sisaan Yang lalu Dan disana Ada gula Makanya tadi Aku tidak Beli gula Untuk bulan ini Karena masih ada Sisanya Juga di topless Masih ada Jadi kalau gula Kami jarang Ngeteh Paling-paling Tunggak Sipa Pagi-pagi Dan aku juga Kadang-kadang Sesekali Pas lagi Pengen Jadi Kalau untuk Kebutuhan Gula Biasanya Kalau aku Masak-masak Kue Baru Bisa Menggunakan Gula putih Lanjut Disitu Aku sudah Susun Sisa Belanjaan Yang belum Aku Repil Seperti Minyak Makan Itu Masih ada Satu Lagi Dan itu Ada Garam Dan garam Aku tidak Repil Karena Masih ada Di topless Nah Disini Lanjut Ini Saos Yang aku Beli Dua Bulan Yang Lalu Jadi Kalau Beli Yang Besar Begini Memang Tidak Langsung Habis Satu Bulan Karena Ini Penggunaannya Cuman Kadang-kadang Kalau kita Masak Ayam Goreng Anak-anak Yang Mau Pakai Saos Kadang Juga Masak Ikan Asam Manis Pedas Manis Jadi Bulan Ini Jarang Sekali Aku Mempergunakan Saos Ini Makanya Itu Masih Ada Udah Dua Bulan Tapi Kalau Ditanya Kenapa Tidak Beli Yang Botol Itu Biasanya Yang Botol Lebih Tidak Ekonomis Dia Harganya 8000 Dan Isinya Berapa Jadi Mending Kita Beli Yang Saset Begini Yang Isi Ulang Walaupun Besar Bisa Tahan Sampai 3 Bulan Disitu Lanjut Aku Sudah Buka Semua Snack Itu Cuman Dua Jenis Ada Kacang Sukro Sama Roti Coklat Itu Yang Rencengan Jadi Menurut Aku Kalau Snack Di Rumah Aku Lebih Praktis Aku Beli Begini Jadi Sekali Makan Udah Buang Ketong Sampah Tempatnya Kalau Aku Beli Yang Agak Besar Gitu Gak Rencengan Biasanya Sekali Makan Atau Sekali Buka Gak Habis Bisa Separ Lagi Sesanya Dan Itu Harus Dibikin Ketoples Kalau Enggak Itu Bisa Masuk Angin Terus Kalau Kita Masukkan Juga Ke Kulkas Itu Kalau Kita Tidak Masukkan Ketoples Itu Bisa Bawa Bawang Bawa Apa Ya Pokoknya Bawa Cabai Gitu Ya Moms Nah Disini Selesai Aku Repil Makanan Ya Bagian Makanan Gitu Dan Ini Lanjut Aku Ke Bagian Deterjen Nah Disitu Bisa Lihat Ya Moms Kotak Atau Tempat Deterjen Aku Sudah Bersih Jadi Kalau Udah Kosong Begitu Aku Cuci Terus Aku Keringkan Dan Udah Tiga Hari Ini Aku Mempergunakan Yang Rencengan Yang Moms Yang Aku Beli Di Warung Itu Pokoknya Kalau Aku Pergi Ke Warung Kalau Deterjen Sudah Habis Aku Beli Yang Rencengan Aja Gitu Nah Disitu Bisa Lihat Ya Moms Itu Untuk Pemakaian Sabun Cair Untuk Cuci Piring Itu Aku Sudah Jampur Dengan Air Supaya Hemat Dan Ini Aku Campurkan Aja Ini Aku Tidak Salinkan Ketempat Yang Lain Pokoknya Ini Aku Campurkan Aja Karena Biasanya Kalau Apa Ya Itu Udah Setengah Gitu Memang Biasa Aku Campur Dengan Air Biar Hemat Ya Moms Karena Sebenarnya Kalau Cuci Piring Itu Aku Mempergunakan Sabun Batangan Jadi Kalau Beli Sabun Batangan Itu Tersendiri Aku Telepon Dan Itu Bisa Dua Bulan Ya Moms Dan Kalau Untuk Cuci Piring Aku Campur Dengan Ini Biasanya Kalau Aku Bergunakan Cuman Sabun Batangan Itu Kurang Kesat Jadi Memang Harus Dicampur Dengan Ini Apalagi Di rumah Aku Ada Piring Plastik Cangkir Plastik Dan Disini Aku Lanjut Merepil Jeling Pembersih Kaca Ya Moms Nah Ini Aku Cium Cium Aku Pikir Ini Wangi Jeruk Memang Wangi Jeruk Tapi Ada Tambahannya Kayak Wangi Bunga Gitu Dan Itu Sebelumnya Warna Hijau Jadi Pas Dicampur Dengan Warna Kuning Jadinya Begitu Warna Hijau Mudah Jadinya Nah Ini Aku Sampai Lupa Sahapa Sahapa Moms Semua Ayo Moms Bunda Mak Kak Adik Mbak Dan Teman Temanku Terima Like Dan Komen Yang Positif Semoga Allah Membalas Semua Kebaikan Teman Teman Dengan Beribu Kebaikan Amin Amin Tak Lupa Juga Buat Teman Temanku Yang Baru Saja Sing Di Channel Aku Perkenalkan Aku Seorang Ibu Rumah Tangga Dengan Dua Anak Kami Tinggal Di Sibul Gata Pulau Tengah Provinsi Sumatera Utara Ini Adalah Vlog Keserian Aku Sebagai Seorang Ibu Rumah Tangga Semoga Teman Teman Suka Semoga Menginspirasi Dan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Agar Teman Teman Tahu Video Terbaru Dari Aku Terima Kasih Dan Disini Aku Sudah Memotong Sampo Yang Rencengan Sisa Stok Yang Bulan Yang Lalu Masih Ada Karena Pak Suami Gak Ada Disini Udah Jarang Di Rumah Maksudnya Itu Samponya Awet Apalagi Aku Potong Potong Sampai Satu Satu Jadi Memang Pas Kita Pakai Itu Memang Pakainya Satu Makanya Hemat Dan Yang Terakhir Aku Repil Tisu Dan Tisunya Cuma Beli Satu Aku Cuma Repil Satu Kotak Tempat Tisu Karena Minggu Terakhir Yang Lalu Pak Suami Ada Bawa Dari Tempat Kos Kos Dan Itu Ada Bawa Minuman Ada Bill Brand Jadi Itu Jata Dari Kantor Katanya Makanya Itu Udah Beberapa Bulan Aku Kalo Tisu Cuma Satu Aja Nah Alhamdulillah Ini Sudah Selesai Aku Repil Semua Tapi Masih Ada Beberapa Yang Belum Aku Repil Karena Itu Masih Ada Di Tempat Masing Masing Dan Minyak Masih Ada Sisa Satu Post Lagi Nah Itu Dia Gula Sama Garam Aku Masih Ada Di Topless Maks Makanya Aku Tidak Repil Nah Yang Terakhir Aku Tinggal Simpan Semua Bahan Bahan Atau Barang Barang Yang Sudah Aku Repil Tadi Ketempat Masing Masing Dan Bisa Dilihat Mams Itu Di Tempat Topless Yang Di Atas Itu Masih Ada Stok Pertepungan Aku Makanya Aku Tidak Beli Pertepungan Bulan Ini Nah Disini Aku Simpan Semua Yang Aku Repil Tadi Itu Bagian Senai Aku Taruh Di Atas Saja Disitu Ada Di Keranjang Biru Itu Ada Obat Obatan Semua Untuk Deterjen Ini Aku Langsung Aja Susun Di Ambalan Yang Ada Di Kamar Mandi Dan Setelah Ini Tinggal Aku Sapu Aja Bekas Dari Bongkar Belanja Bulanan Yang Tadi Nah Karena Sampah Itu Langsung Aku Taruh Di Tong Sampah Tadi Ini Tidak Terlalu Kotor Bekas Dari Bongkar Barang Belanjaan Karena Kalau Belanja Bulanan Itu Pastinya Yang Kering Tidak Seperti Kalau Kita Belanja Mingguan Atau Disini Untuk Video Aku Cukup Sampai Disini Terima Kasih Buat Mams Dan Teman Teman Yang Sudah Mengikuti Video Aku Dari Awal Hingga Akhir Semoga Video Aku Bermanfaat Semoga Menginspirasi Dan Semoga Teman Suka Mohon Maaf Bila Ada Kata Dan Tindakan Aku Yang Salah Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh